Pasangan Amin ini menang Amin Anies Baswedan dan Bus Muhaymin Iskandar Oke teman-teman sobat sewa dimanapun anda berada 3 pas loncat pres kawapres Baru saja diundang dalam temu kadang dan deklarasi pemilu damai 2024 Yang diselenggarakan persaudaraan setia hati terate PSHT ya Tapi hanya calon presiden koalisi perubahan nomor 1 Anies Baswedan yang hadir Sementara 2 pas lon lainnya tidak datang Yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pramowo Temu kadang dan deklarasi pemilu damai 2024 Kawan-kawan Digelar di Stadion Willis, Kota Madiun Pada hari ini 26 November tahun 2023 Lanyala Mataliti Menambahkan undangan tamu kadang dan deklarasi pemilu damai 2024 Sudah dilayangkan kepada tim masing-masing pas lonnya Yang tidak mengetahui secara pasti ketidakhadiran 2 pas lon lain Dalam acara yang digelar PSHT tersebut Lanyala Mataliti mengatakan bahwa PSHT mengundang capres kawapres peserta pemilu Itu bukan untuk ajang kampanye Namun semata-mata ingin mengenalkan kepada warga PSHT ketiga sosok calon pemimpin Yang akan berkompetisi dalam pemilu 2024 yang akan datang Nah, Sobat Sewot Deklarasi pemilu damai 2024 tersebut Diikuti belasan ribu warga persaudaraan setia HT Terate ya PSHT sejawa timur Deklarasi pemilu damai dihimpin oleh ketua umum PSHT Pusat ya di Madiun Yaitu Bapak Morjoko Dan deklarasi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan PSHT Terhadap pelaksanaan pemilu 2024 Agar berjalan umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Atau dengan sebutan, dikenal dengan sebutan Luberjurdil Nah, sebaliknya PSHT memberikan kebebasan kepada warganya Untuk menggunakan hak politiknya Baik hak dipilih maupun memilih Nah, teman-teman Selain informasi dari PSHT barusan Novelis kenamaan Indonesia Yang bernama Mbak Oki Madasari Menyatakan mendukung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar Amin di Pilpres 2024 yang akan datang Oki Madasari lahir pada tanggal 30 Oktober tahun 1984 Di Magetan, Jawa Timur Beliau dikenal sebagai seorang novelis Namanya diperhitungkan sejak ia menjadi pemenang Kusala Sastra Katulistiwa pada tahun 2012 yang lalu Untuk novel ketiganya Mariam jadinya kalau tidak salah ya Kemudiannya usia beliau yang ke-28 tahun Dan menjadi pemenang Termudah sepanjang sejarah penghargaan novel tersebut Teman-teman, Mbak Oki adalah lulusan dari jurusan hubungan internasional Universitas Gajah Madan UGM Jogja Pada tahun 2005 yang lalu Dengan gelar sarjana dalam bidang ilmu pengetahuan politik Pada tahun 2012 Oki Madasari mengambil jurusan sosiologi Untuk gelar masternya Dari Universitas Indonesia UI Dan lulus pada bulan Juli tahun 2014 Dengan 2014 ya Dengan tesis berjudul Genealogy novel ya Genealogy novel-novel Indonesia Kapitalism, Islam, dan Sastra Perlawanan Seperti itu Nah, Oke Sobat Sewol Mbak Oki kemudian memperoleh dan siswa penuh Dari Universitas Nasional Singapura Atau NUS Pada tahun 2019 Untuk menempuh program S3-nya Program doktor ya Pada universitas tersebut Kini Mbak Oki Madasari Menyiapkan tesis doktoralnya Tentang sensor budaya Setelah era rezim Suharto Nah, demikian sekilas Tentang Mbak Oki Madasari Sebagai salah satu relawan Anies Baswedan Yang insya Allah akan terus Berbuat sesuatu lah ya Untuk kita semuanya Para relawan, simpatisa, dan pendukung Anies Rasid Baswedan Dan Gus Muhayyimin Iskandar Selain informasi tersebut teman-teman Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Karawang Terus merapatkan barisan Dan mensosialisasikan Serta mensolidkan diri ya Jelang pemilu serentak 2024 Yang terbaru 5.000 kader penggerak Tempat penguatan suara atau TPS PKB Karawang Berkumpul Dalam konsolidasi Di Gor Bintang Maruli Pada hari ini 26 November tahun 2023 Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Sekaligus Cawapres Nomor urut 1 Abdun Muhayyimin Iskandar Atau Cak Imin Atau Husqimin Mengaku bangga Atas soliditas Seluruh kader penggerak TPS di Karawang Nah Sobat-sobat Melihat kekombakan Dan soliditas mereka Cak Imin Mengaku semakin optimis Menuju Untuk mewujudkan Cita-cita besar Yaitu mewujudkan perubahan Sebagai visi utama Maju di BIPRES 2024 Bersama Anis Rashid Baswedan Di sisi lain Sobat-sobat Cak Imin Mengingatkan Seluruh kader penggerak TPS Bahwa kerja keras mereka Adalah bagian dari Ibadah Sebab politik adalah Jalan menuju Kemaslahatan Sebagaimana Dipitahkan Dalam agama Islam Lebih lanjut Cak Imin Mengajak seluruh kader Penggerak TPS Untuk menyatukan Tekad Demi terwujudnya Keadilan Kemakmuran Dan Kesejahteraan Secara Lebih merata Di seluruh Indonesia Menurut Cak Imin Kekayaan Indonesia Yang luar biasa Tidak boleh dikuasai Oleh segelintir orang Melainkan harus Dinikmati oleh Seluruh komponen Anak bangsa Seluruh bangsa Indonesia Nah selanjutnya Al-Solo Sewot Salah satu wilayah Yang padat industri Yaitu di Banten Nampaknya akan Menyumbangkan Suaranya Untuk pasangan Amin Anies Mohaimin Pada tahun 2024 Yang akan datang Pada Sabtu Tanggal 25 November 2023 Kemarin Hampir semua pimpinan Serikat buruh Atau serikat Pekerja Di Banten Mendeklarasikan Poros buruh Untuk Perubatan Yang akan berjuang Memenangkan Pasangan Amin Anies Baswedan Dan Duz Mohamed Iskandar Di Pilpres 2024 Yang akan datang Bahkan Soba Sewot Federasi-federasi Yang dipimpin Nasional Yang pimpinan Nasionalnya Belum menyatakan Dukungan Kepada Amin Ya Namun Di Banten Mereka Dengan lantang Berani mendukung Capres-Cawapres Nomor urut Satu tersebut Gitu loh Jadi gak usah khawatir Seperti misalnya Denny Sudrajak Yang didapuk Menjadi Koordinator Poros buruh Banten Timur Menyatakan Bahwa alasan mereka Mendukung Pasangan Yang diusung Koalisi Perubahan Tersebut Ya Seperti itu Menyatakan dukungan Kemudian Sementara Koordinator Poros buruh Untuk Perubahan Banten Barat Yang juga Ketua DPD SPN Banten Intan Indriadewi Menyatakan Bahwa Pilihan buruh Kepada Pasangan Amin Merupakan Langkah Perjuangan Politik Kaum buruh Terkait buruh Terkait buruh Yang ada Saat ini Yang justru merugikan Buruh Dan Semua Tentang buruh Setelah Menyampaikan Deklarasi Ko Kapten Timnas Amin 2024 Mas Jumbur Hidayat Menerima Naskah Deklarasi tersebut Dengan Sangat Terharu Ini Teman-teman Semuanya Bahwa Kita Hari ini Sedang Berada Dalam Posisi Yang Sangat Mengkhawatirkan Melihat Keadaan Kondisi Bangsa Yang Semakin Kacau Walau Ini Maka Tidak Ada Salahnya Kalau Kemudian Kita Menunjukkan Sikap Satu Sikap Perubahan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik Nah Soal Kemudian Ada Istilah Jangan Dibanding Nah Itu Tidak Penting Yang Terpenting Adalah Hari ini Bahwa Kita Harus Membanding Membandingkan Antara Wawasar Gagasan Visi Misi Dari Tiga Paslon Yang Hari ini Sedang Berkontestasi Menuju 14 Februari Tahun 2024 Yang Tandat Silahkan Dari Kubu Ganjar Misalnya Sampaikan Wawasan Sampaikan Konsep Bernegara Kalian Bagaimana Indonesia Kedepan Silahkan Juga Aku Buga Prabowo Gibran Untuk Menyampaikan Jangan Kemudian Ngompat 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 Siapa Yang Ngompatin Mungkin Mereka Tahu Malu Juga Kalau Mereka Hadir Gibran Hadir Di Tengah Tengah Apa Namanya Masyarakat Muhammadiyah Di Jakarta Itu Di WMS Bisa Berapa Bisa Dibantai Gagasannya Bisa Dikoreksi Kalau Bahasa Progigirung Isi Otak Capres Capres Tiga Paslon Capres Capres Itu Harus Dikuras Digali Ada Isinya Enggak Otaknya Kalau Enggak Ada Isinya Buat Apa Kalau Isinya Itu Sekedar Dibikinin Orang Bukan Hasil Visi Bukan Visi Hasil Diri Yang Sendiri Bukan Hasil Kipta Karya Otak Ini Justru Akan Menjadi Malapetaka Bagi Keberlangsungan Kita Dalam Bernegara Berbangsa Dan Bertanah Air Nah Teman-teman Semuanya Jadi Kembali Kepada Pembahasan Barusan Bahwa Kita Harus Hari Ini Sampai 14 Februari Yang Datang Mari Kita Berlomba Menyampaikan Gagasan Membanding Bandingkan Track Rekord Dari Tiga Paslon Mari Kita Bertarung Gagasan Mari Kita Bertarung Track Rekord Seperti Apa Si Track Rekord Ganjar Di Jawa Tengah Sementara Hari Ini Wadas Terus Bermunculan Informasinya Di media Sosial Online Dan Facebook Masyarakat Sudah Benda Bisa Menilai Bahwa Dari Tiga Paslon Ini Siapa Yang Tidak Punya Track Rekord Negatif Ketika Menjabat Sebagai Gubernur Maupun Sebagai Menteri Misalnya Nah Sementara Prabowo Gibran Prabowo Gibran Juga Harus Dikuras Harus Dicek Up Betul Isi Otak Harus Tes Betul Gagasan Wawasan Konsep Bernegaranya Karena Selama Ini Prabowo Sudah Dikasih Jabatan Sebagai Menteri Misalnya Namun Apakah Dengan Menjadi Menteri Lima Tahun Terakhir Prabowo Itu Mampu Memberikan Solusi Bagi Geruotan Bangsa Mampu Menjadi Uasa Di Tengah Gersangnya Keadaan Rakyat Indonesia Mari kita Lihat Secara Saksama Nah Kalau Anies Mas Wedan Kita Bisa Orang Orang Pada Tahu Jangankan Satu Aja Rekam Jejak Rekordnya Anies Mas Wedan Ini Masyarakat Indonesia Udah Pada Tahu JIS Misalnya Jakarta International Stadion Sebuah Stadion Sepak Bola Bertaraf Internasional Dan itu Semua Mengakui Semua Tahu Yang Orang Awam Tahu Semuanya Tahu Lima Tahun Di Jakarta Tapi Karyanya Begitu Banyak Penghargaan Yang Diterimanya Begitu Banyak Dan Itu Tentu Tidak Lepas Dari Rekam Jejak Yang Sudah Tertulis Oleh Sejarah Yang Sudah Bisa Dirasakan Oleh Masyarakat BKI Jakarta Dan Salam Perubahan Untuk Kalian Semuanya Assalamualaikum Wurrah Wurrah Wurrah